Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kelima dalam hal ini kita akan mengulas kembali tentang pengertaan hukum secara detail yang mana pada sesi pertemuan 3-4 kita juga sudah membicarakan masalah hukum tetapi kali ini akan kita bahas lebih mendalam lagi sehingga kita tahu hukum yang ada di Indonesia ini pengertaan hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan kenegaraan dan pemerintahan negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan sudah dijelaskan dalam panasila yang kelima punyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hukum adalah hukum atau peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah sementara menurut Aristoteles hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam hukum orang-orang yang bersalah Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara semakin seseorang itu taat hukum maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi berarti kita kalau mau melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya maka kondisi masyarakat kita negara kita akan menjadi aman tentram dan damai norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas mengikat dan memaksa jadi sifatnya harus tegas mengikat dan maksa karena kalau tidak seperti itu maka hukum akan menjadi lemah dan supremas hukum akan menjadi hancur sehingga hukum diabaikan ini bisa menimbulkan kekacauan di mana-mana bisa disimpulkan kalau hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat bisa dibayangkan kalau Indonesia tidak punya hukum yang mengikat warga negaranya bakalan hancur negara ini sering kamu lihat di televisi ada kasus pembunuhan penculikan perampokan dan yang lainnya perilaku itu termasuk hal yang melanggar hukum di Indonesia kegiatan-kegiatan itu sering kita sebut dengan nama pelanggar hukum maka hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi namun saat ini hampir setiap hari kita mendapat kabar atau bahkan melihat sendiri pelanggar hukum kita seringkali melihat di televisi seringkali mendengarkan kabar yang mana banyak pelanggaran hukum yang ada di negara kita baru-baru ini ada seorang perempuan yang umur 19 tahun yang tega menghabisi nyawa ibunya dan dia tidak merasakan penyesalan sama sekali ini adalah salah satu tindakan yang tidak baik yang sangat-sangat melanggar hukum yang ada di negara kita pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan jadi tidak menganggap hukum itu mengikat dan ada sanksinya sehingga pelanggaran itu sering terjadi sering dilanggar karena dia tidak menyadari bahwa hukum itu sangat penting untuk menjamin ketertiban keamanan masyarakat yang kedua hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat bukan untuk dilanggar oleh masyarakat yang perlu kita camkan yang perlu kita pikirkan bahwa hukum dibuat hanya untuk bertujuan untuk mengatur masyarakat menjamin kehidupan menjamin keamanan bukan untuk dilanggar oleh masyarakat malah-laku sekalian yang berbahagia macam-macam hukum di Indonesia yang berlaku saat ini hukum memiliki definisi dan pengertian yang amat luas sebagai salah satu negara hukum tentunya hukum menjadi sesuatu yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dimana hakim sendiri merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan mencari keadilan hukum memberikan batasan dan aturan prihal yang dibulihkan atau tidak dibulihkan dengan adanya hukum maka masyarakat diharapkan dapat hidup dalam keselerasan keamanan dan ketentera aman pada dasarnya hukum adalah sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku untuk membantasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol ini hukum jadi dengan adanya hukum dengan adanya suatu peraturan maka kita sebagai manusia sebagai warga negara bisa mengontrol tingkah laku kita apakah tingkah laku kita itu melanggar atau tidak ini karena ada suatu hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan kesepakatan semuanya pihak ketika berbicara mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini pastinya sebagai negara hukum kita memiliki berbagai macam hukuman berbagai macam hukum untuk mengendalikan perilaku di masyarakat terlebih lagi keberadaan hukum tersebut dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan keadilan di masyarakat jika secara umum kita hanya tahu tentang hukum bidana tentunya masih banyak jenis hukum yang berlaku di Indonesia itulah sekilas yang saya sampaikan mudah-mudahan semuanya menjadi terang menjadi jelas sehingga pengetahuan kita semakin lama semakin banyak sehingga kita sebagai warga negara Indonesia bisa menjalankan apapun yang ada di negeri kita asalkan tidak melanggar hukum yang ada di negeri Indonesia jadi macam-macam hukum di Indonesia ada hukum bidana hukum perdata hukum privat hukum publik hukum tata negara hukum tata usaha administrasi negara hukum acara perdata Indonesia hukum acara bidana Indonesia hukum antar tata hukum hukum Islam itulah sekilas yang saya sampaikan tentang hukum macam-macam hukum sehingga kita tahu bahwasannya hukum sangat penting peraturan sangat penting andai kata di masyarakat di negara tidak ada hukum apa jadinya saya yakin semuanya akan hancur karena manusia akan berlaku bertindak semaunya tanpa ada batasan sehingga akan terjadi kekacauan di mana-mana oleh karena itu kita sebagai wargan kandusia tentunya kita harus menaati hukum-hukum yang berlaku di negara kita yang sesuai dengan kebudaya negara kita yang sesuai dengan dasar negara kita sehingga kehidupan nanti akan menjadi lebih baik lebih aman lebih nyaman itulah yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selanjutnya kalian bisa mempelajari lebih dalam lebih luas dengan referensi referensi buku atau media sosial yang kalian punyai atau kalian cari sehingga ilmu kalian lebih banyak lagi ini hanya sekilas yang saya sampaikan bisa dipelajari sampai akhir yang saya tulis ini mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah S.W.T. dalam kondisi pandemi saat ini perhatikan yaitu selalu memakai masker selalu jaga jarak selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sampai bersih supaya kita dihindarkan dari segala penyakit dan musibah dari Allah S.W.T. Amin Ya Rabbi Amin Terima kasih kita telah bergabung semoga pembicaraan ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh